Energimu sudah aku tangkap, ayo maju Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya Alkisah, di sebuah sungai yang angker di Surabaya Tinggalah siluman ular yang sangat besar Setelah bertahun-tahun sosok menakutkan ini nyaman tinggal di sana Tanpa merasa risih dengan keberadaan manusia Namun zaman terus berubah Tempat yang awalnya sepi, kini di sisi kanan kirinya mulai muncul pemukiman manusia Keangkeran tempat itu pun mulai terlupakan Dan warga mulai banyak beraktifitas di situ Pada suatu malam, nampak warga sekitar yang bernama Tono dan Sirah Pergi memancing Aduh, tiba-tiba gebelet Akura Pergi ke ponten lho Waduh males lah Aku tak buang air di situ aja Nani Nani hai 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 Jim Jim eh aku sama Tano tadi lihat ular po besar di sungai belakang huh masuk iyo Jim aku tadi wis berusaha melawan sampai keseret-seret tapi dia masuk ke dalam air lagi masuk sih si Rai inilah anaknya koci dari dulu badannya enggak basah juga gitu Aduh gimana ini ya aku harus ngaparin keluarga tono ya ampun moga-moga dia tenang di sana innali lewa innali lewa ya Allah Tano jadi setan eh setan gundolmu aku tadi kecebur sungai lah kok mbok tinggal lari lho eh kan Anu itu eh kamu kan sudah kuduga wislah cerita aja kejadian sebenarnya gimana ya jadi begini saat itu Syira melihat langsung ada sebuah ekor ular besar namunnya petunuh tono hai 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 apa sih no kok lucu ya apanya yang lucu wong di jeburin ke sungai kok lucu lucu muta lah iya kan sudah sering kita dengar orang-orang tua dulu kalau tempat itu angker kok kalian masih ngeyel namun kita sering banyak disana enggak ada apa-apa gitu loh ada lagi kan beberapa warga sini juga yang beraktifitas disitu lho kok sekarang saya tanya muncul ganggu kami sudah-sudah nah sini no tak neutralisir badanmu biar energi gaib setan itu nggak nyangkut Sisi emang kamu tahu apa cim yang pahamkinian kan si dia cari Anggoro Iya aku kan dia cari Anggoro dikit-dikit buat bekal dikerjaan ayo sini jimin adalah petugas pemasang Tower BTS yang seringkali berada di tempat-tempat terpencil dan ini harus bermalam jika belum beres disitu ia seringkali mendapatkan pengalaman seram namun itu tak masalah baginya karena ia sebenarnya sudah membekali dirinya dengan kemampuan gaib tapi ia tak pernah menceritakan ke siapa-siapa kecuali kepada Anggoro yang juga membantunya untuk mengasah kemampuannya karena kemampuan Anggoro ada di atasnya Hai hari berganti beberapa orang mulai beraktifitas lagi di sungai namun mereka lebih sering membuang sampah sembarangan dan sejak saat itu banyak yang jatuh sakit seperti terjadi tipe gebluk atau wabah salah satu yang mengalami adalah gunawan kalau itu gunawan sedang memancing sendirian tono dan sirah kok sekarang nggak mau diajak mancing ya jadi sepi ini mancing sendirian gini eh 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 dapet ikan dapet ikan yes aduh kot berat 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 wah ikan monster ini pasti hahaha aduh apa itu ya jangan-jangan ada menunggunya di sini ih pulang aja besoknya gunawan mengalami sakit tak wajar ketika Jim tono dan sirah membesuknya nampak gunawan mendesis-desis dan tubuhnya selalu berkelejotan di lantai rambutnya juga rontok semua ya Allah astaga hmm kurang ajar kau sudah keterlaluan mengganggu manusia tak usah bersembunyi energimu sudah aku tangkap ayo maju kau mau seperti kawanmu itu dasar manusia perusaha lingkungan siapa yang menangin luka ikan kamu nggak papa Jim nggak papa roh kamu kok susah dihubungi tadi iya habiku tadi ku matikan lagi nyetir perjalanan dari luar kota tadi pas baru sampai sudah dikasih tahu sama tono dan sirah anggoro adalah seorang pemburu burung kagak tempat-tempat angker sudah ia jelajahi demi mendapatkan buruannya senjata anginnya juga telah dirapali oleh mantra yang membuat pelurunya bisa mengenai makhluk gaib kalian berdua akan kubu aku sudah tahu dari dulu tentang keberadaanmu jika aku mau aku bisa membuangmu dari sini boleh saja kamu memberi pelajaran kepada manusia jika memang mengganggu tempatmu tapi jika berlebihan kami tak akan tinggal yang iya baiklah baiklah akan ku cabut bisaku dari manusia kawan kalian itu aku akui aku berlebihan mengganggu manusia tapi dengan satu sarah apa manusia harus menjaga tempat ini sungai ini dulu astri tapi sekarang sampah dimana-mana baiklah kami setuju selanjutnya akan kami bersihkan tempat ini dan menjaga kebersihannya tetapi jika ada manusia yang tilaf membuang sampah jangan langsung dihukum kita diskusikan dulu oke baiklah tingkat cerita warga sekitar yang terkena penyakit berangsur membaik setelah itu mereka berkotong royong membersihkan sungai guys sekalian aku pamit ya heng mau kemana mau kemana no cepet liat indusier sekarang perjuangan gym di negeri orang gak sia-sia loh sekarang rambut dicat merah joket-joket pake baju tidur nyanyi lagu tentang Jogja maso sih kok wane cepet lap selabis iya yoyo he he joket-joket pake baju tidur nyanyi lagu joket Sub indo by broth3rmax